Mungkin kita mulai saja. Sebenarnya pesertanya memang tidak terlalu banyak. Pagi ini mungkin sekitar 4 orang. Masih ada satu lagi yang belum join. Nanti kita susulkan saja. Jadi kalau nanti ada yang masuk, langsung kita set. Oke, baik. Mungkin saya mau tes suara dulu. Tadi Ibu Zolanda sudah masuk. Sudah bisa jelas terdengar. Ibu Stella bisa dengar suara saya tidak? Pagi, Ibu Stella. Apakah kita bisa mulai? Mungkin bisa Ibu-Ibu, Bapak-Ibu bisa memberikan reaksion. Kalau kita bisa mulai. Untuk training kita pada pagi hari ini. Mungkin bisa memberikan reaksionnya. Atau bisa unmute. Bu Zolanda, Bu Stella. Bisa kita mulai? Pak Abdullah. Bisa kita mulai nggak nih? Kira-kira, teman-teman. Nah, ini chat. Oke, kita mulai saja ya, Bapak-Ibu. Untuk training kita pada pagi hari ini. Baik, kami dari Success and Grid ya, consultant. Jadi, di kesempatan pagi hari ini akan coba sharing a training ya, terkait dengan QC Seven Tools. Secara judulnya seperti itu. Quality Control Seven Tools. Jadi, kita akan diskusi, akan sharing gitu ya, terkait dengan tool-tool yang sering dipakai oleh teman-teman QC. Walaupun nanti pada prakteknya atau implementasinya itu tidak terbatas di teman-teman QC. Artinya, teman-teman yang non-QC pun bisa menggunakan training ini juga. Oke, baik. Mungkin perkenalan dulu kali ya. Perkenalan dulu. Mungkin mulai dari saya dulu. Jadi, ini profil singkat gitu ya. Profil singkat saya, nama saya M. Nanang. M. Nanang Hairudin bisa dipanggil dengan Nanang gitu ya. Untuk saat ini, kerja di PT Garuda Food, Putra Perijaya. Di kantor pusatnya di Jakarta Selatan. Posisinya sebagai Improvement Management Head untuk area manufakturing gitu ya. Jadi, memang kerjaannya tidak jauh-jauh dari kegiatan ini ya, kegiatan continuous improvement di mana salah satu yang sering di-sharingkan adalah terkait dengan seven tools gitu ya. Jadi, sudah cukup lama. Jadi, dari 2008 sampai sekarang. Berarti kurang lebih sekitar 13 tahun ya. Tahun ini 13 tahun. Jadi, begitu lulus langsung di situ sampai dengan sekarang. Ini beberapa apa namanya informasi diri nanti kalau misalnya after training ya. Misalnya Bapak atau Ibu ada yang waktu implementasinya ada masih bingung atau apa. Mungkin silahkan aja email atau WA ke nomor ini gitu ya. Oke. Saya pikir itu. Jadi, pengalaman singkatnya ini mungkin bisa dibaca ya. Sebenarnya pernah dua kali juga ya terlibat jadi juri nasional TKMPN. Ini temu karya mutu dan produktivitas nasional ya. Jadi, semacam event untuk apresiasi kegiatan continuous improvement atau kaizen gitu ya. Antara perusahaan gitu. Dua kali 2018 sama 2019. Waktu itu sempat menjadi juri juga. Ikut di dalamnya gitu ya. Oke, saya pikir itu. Nah, biar kita juga sama-sama enak ya. Dan ini juga teman-teman tuh disana ready atau enggak sekalian tes suara. Mungkin boleh kita kenalan singkat aja. Jadi, mungkin dari teman-teman gitu ya. Bisa di-share nama aja. Terus, kira-kira ekspektasi yang paling penting sih menurut saya. Ekspektasi ikut training ini, setengah hari ini. Apa yang diharapkan gitu. Saya pikir itu. Bisa kita mulai ya kali ya. Ada yang mau volunteer duluan? Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Rizal dari Cianjur, Pak. Wih, jauh juga ya. Saya dulu IPB juga, Pak. Oh, IPB juga? Mekanisasi. Oh, mekanisasi baru ya. Itu dulu, ya dulu, sekarang TMB namanya. TMB. Teknik Mesin Biosistem. Oh, di jaman. Di jaman saya dulu teknik ini kali ya. Teknik apa? Teknik pertanian kayaknya. Iya. TEP ya dulu zaman saya kayaknya. Iya, Pak. Oh, siap. Saya berharap sih kalau ikut training ini jadi lebih makin tau QC. Mungkin nanti kan FNB ya, lebih ke FNB ya. Cuma bisa diterapin di otomotif juga lah. Nggak jauh-jauh lah dari situ. Betul, betul. Sekarang di mana, kalau boleh tau Pak, sudah bekerja atau seperti apa? Saya sekarang di Balai Mekanisasi Jawa Barat, Pak. Jadi bagian saya pengujian mesin. Jadi banyak sampling yang harus diuji gitu. Oke, siap-siap. Oke, Pak Rizal. Pak Rizal ya? Iya, Pak. Oke, siap. Ya, makasih Pak. Ya, makasih Pak Rizal. Berikutnya mungkin Bu Zolanda kali ya. Tadi Bu Stella kok. Udah ini ya. Belum masuk lagi. Oh, ini baru masuk. Oke, silakan Bu Zolanda. Ya, perkenalkan nama saya Yolanda. Saya sekarang bekerja di PT Liwewe, bergerak di industri makanan, ya makanan ringan. Saya sebagai quality assurance. Harapannya sih, ya emang dari 2016 itu saya emang pengen tau ya, K7 Tourses seperti apa ya. Karena di IMO Teknologi Pangan kan, saya kuliah jurusan Teknologi Pangan. Oh, sama ya, sama kayak saya berarti. Iya. Dari mana, Ibu? Universitas Pasundan. Oh, Pasundan. Oke. Ya, cuma baru mungkin ada trainingnya di sini ya, nemu di success and great ini. Ada yang. Oke, siap-siap. Bu, materi ini. Jadi, ya Alhamdulillah gitu. Ya, oke. Bu Zolanda. Harapannya bisa lebih paham. Oke, sip. Thank you, thank you. Terima kasih. Ya, makasih Bu. Terus mungkin terakhir Bu Stella ya. Saya mengetes suaranya Bu Stella. Bisa dengar suara saya, Bu? Bisa open mic mungkin. Dari mana terus. Iya, Pak. Bisa. Ya. Silahkan. Ya, Ibu. Pagi, Ibu. Ini coba. Ya, Pak. Selamat pagi. Pagi. Ini mendengar suara saya tidak ya, Pak? Soalnya jaringan saya sedang kayaknya kurang stabil. Jelas, Bu, suaranya, Bu. Mungkin bisa sekalian kenalan kali, Bu, ya? Oh, ya. Teman-teman lain. Ya, boleh, Pak. Saya perkenalkan sama saya Stella. Saya seorang first graduate dari Universitas Diponegora, Semarang. Dari program studi teknologi tangan. Saat ini saya magang di salah satu startup. Startup yang bergerak di bidang pertanakan, yaitu di Cikin atau PT Sinergi Ketahanan Pangan. Seperti itu. Terus ekspektasinya? Apa, Bu? Ikut training ini? Pengen tahu apa? Karena dulu saya pernah magang di QC dan sama di Garuda Food. Jadi, saya emang pengen belajar lebih tentang ini sih, Pak. Seven tool quality contract. Oh, pernah magang di mana? Di Garuda, Bu? Pernah? Ya, pernah, Pak. Gimana, Bu? Di Pati. Oh, di Pati. Oke, oke, oke. Di bagian dulu waktu ke sana. Magang di sana. Di sana di quality control yang kacang rosta, Pak. Oh, kacang rosta. Oke, oke, oke. Di bawah ini, manajernya Pak Sikto, Bu Sofi, sama Bu Erna. Sama Bu Erna. Ya, Bu Sofi. Masih ada sih, Bu Sofi Adi ya. Oke, siap, siap. Ya, ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak perkenalan ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, baik, kita mulai saja ya. Karena mungkin waktunya terbatas. Biasanya memang training ini, seven tools ini, kalau semua ada latihan satu per satu, memang waktunya bisa agak panjang. Sehingga nantinya kita akan bahas semua, namun yang mungkin ada eksersis latihan beberapa ya, mungkin sekitar 4 tools ya. Makanya nanti mungkin berharap Bapak-Ibu juga bisa menyiapkan, kalau ikut pakai handphone bisa menyiapkan laptop gitu kali ya, yang ada Excel-nya, nanti kita berlatih pembuatan beberapa tools-nya di sana. Kalau pakai handphone, tapi kalau pakai laptop ya sudah langsung bisa di situ. Oke, langsung kita mulai saja ya. Bapak-Ibu, teman-teman, untuk training kita setengah hari ini. Nah, ini objektifnya. Jadi objektifnya ini, yang pertama adalah mengenalkan ya, mengenalkan jenis-jenis tool di dalam seven tools. Itu apa? Jadi ada tujuh, apa saja gitu ya. Terus nanti kita juga akan berpraktek membuatnya. Nanti beberapa yang memungkinkan dan bisa agak cepat dikerjain gitu ya, dengan Excel nanti alat bantunya. Walaupun kalau misalnya teman-teman ini familiar dengan aplikasi namanya Minitab ya, ada aplikasi namanya Minitab, itu teman-teman juga bisa menggunakannya. Dan itu mungkin memang peruntukan tools itu, aplikasi itu memang untuk membuat tools-tools ini gitu. Tapi karena itu juga ada lisensi segala macam, memang kalau kita ajarkan gitu ya, di karyawan kita pun kita mengoptimalkan Excel. Terus yang terakhir, mungkin kita tahu ya penerapan tools ini di dalam metodologi problem solving. Jadi nanti akan saya jelasin ya, metodologi problem solving itu apa gitu. Nah itu memang arat kaitannya dengan tools-tools ini. Tapi terlepas dari itu, seperti tadi saya sampaikan di depan, jadi tools ini tidak terbatas pada teman-teman QC ya. Jadi teman-teman non-QC juga bisa menggunakannya secara kelepasan. Jadi toolsnya itu bisa dipakai satu-satu gitu. Tidak harus dipakai oleh teman-teman QC atau di kegiatan problem solving. Ini adalah tujuh toolsnya. Ini adalah tujuh toolsnya. Yang pertama itu adalah check sheet. Ini hanya ilustrasinya ya. Ini ilustrasinya, ini check sheet. Terus berikutnya ada namanya parito diagram. Parito diagram yang seperti grafik balok itu. Terus ada titik-titiknya ke atas. Ini adalah kontribusinya. Terus ada namanya fishbone diagram yang bentuknya tulang ikan ini. Masing-masing ini dia memiliki tulang-tulang utama. Nanti kita bahas. Ada metode, ada main, segala macam. Terus ada scatter. Nah, scatter itu ini. Yang ada titik-titik. Terus ada garis. Namanya garis regresinya ini. Terus ada grafik. Nah, ini yang umum mungkin kita kuliah juga sering pakai. Grafik. Ini ilustrasi untuk grafik batang. Terus ini garis. Terus ada control chart. Nah, ini adalah control chart. Ini mungkin mirip dengan grafik garis. Yang membedakan control chart ini. Dia memiliki batas kendali. Ini batas kendali atas, ini batas kendali bawah. Terus histogram. Nah, histogram ini sebenarnya mirip dengan grafik batang. Namun nanti kita itu menggunakan histogram itu melihat bentuk grafiknya ini. Sebenarnya. Jadi ini kan kalau Bapak-Ibu bisa lihat kan bentuknya, puncaknya ada di tengah. Kalau ibarat kayak bel itu. Bel lonceng itu ya. Kayak lonceng yang dibalik, yang ditaruh. Nah, nanti kita mengamati sebuah histogram itu dari lebar ininya. Apakah ini lebar ataukah dia sempit ya. Belnya ini gitu ya. Gambar apa, grafik-grafiknya ini. Nanti akan saya jelasin di belakang arti dari ini. Seperti itu. Nanti PP tadi. Ya, nanti dikirim Pak. Abis training. Kita share materi ini. Terus, oh iya. Sebagai informasi nanti untuk materi dan juga sertifikat ya. Nanti dikirimkan oleh teman-teman dari CSS 9Grid. Itu maksimal H plus 2 ya. Maksimal H plus 2. Cuman yang latihan mestinya sudah disampaikan. Sudah dikirim ya. Nanti kita latihan 4 tools itu yang sudah dikirim. Oke, baik. Kita langsung masuk saja ke tools 1-1. Nah, ini penerapan. Sorry ya. Ini penerapan di dalam kegiatan problem solving. Jadi kalau misalnya Bapak-Ibu di perusahaan yang... Kalau di Garada Food kan kita ada kegiatan problem solving ya. Itu dikenal dengan istilah ini. SGA, small group activity. Di perusahaan-perusahaan lain itu hanya beda nama saja. Ada yang menyebutnya QCC, ada yang menyebutnya GKM. QCC itu quality control circle. Di perusahaan-perusahaan yang basisnya pemerintah, dia biasanya pakai GKM. Hukus kendali. Ini adalah kegiatan problem solving. Nah, di dalamnya itu ada metodologi dan step-stepnya. Ada step-stepnya. Mulai dari identifikasi masalah. Terus ada analisa penyebab masalah. Dan seterusnya sampai menyusun perbaikan, melakukan perbaikan, sampai standarisasi. Nomor 1-8 ini adalah step-step melakukan problem solving. Nah, 7 tools itu bisa digunakan di dalam membantu kita menyelesaikan tahapan-tahapan problem solving ini. Kayak misalnya nanti waktu identifikasi masalah, biasanya kita harus mencari data. Mencari data, kita nanti bisa menggunakan tools namanya checkship. Nanti kita akan bahas. Terus nanti kalau masalahnya ada banyak, kita bisa memprioritaskan masalah. Kita nanti akan menggunakan namanya Pareto. Nanti kita bahas juga Pareto diagram. Terus nanti pas step kedua, di dalam problem solving, kan setelah punya masalah, biasanya orang akan menemukan dulu atau mencari dulu penyebab dari masalah itu apa. Nah, ini nanti kita akan menggunakan namanya tools, namanya facebound diagram. Gunanya untuk mencari root cause, penyebab terkecil dari sebuah masalah. Terus nanti ada juga scatter diagram. Itu bisa dipakai di mencari mana sih yang paling dominan atau penyebab yang paling related atau terkait ke masalahnya. Itu nanti kita bisa menggunakan semacam scatter diagram. Dan seterusnya, termasuk setelah kita melakukan perbaikan, untuk memonitoring apakah perbaikan kita itu sudah terkontrol, segala macam, kita nanti akan menggunakan kontrol. Sehingga seven tools ini memang akan arat kaitannya dengan kegiatan ini memang, problem solving ini. Kalau untuk menjalankan problem solving ini memang teman-teman harus belajar seven tools untuk bisa mengeksekusi tahapan-tahapan di dalam problem solving. Tapi tadi saya sampaikan, tools-tools ini tidak hanya di problem solving atau tidak hanya teman-teman QC pakai di kerjaan. Tapi ini pun juga bisa kita pakai lepasan. Misalnya kalau kita di penjualan, di penjualan, kita ingin tahu produk-produk kita, misalnya produknya ada puluhan atau ratusan produk, itu kita ingin tahu produk kita itu yang pareto yang mana. Itu nanti kita bisa membuat grafik pareto untuk melihat produk-produk yang fokus, yang bisa kita fokuskan, yang pareto-nya yang mana. Itu bisa kita gunakan. Jadi tidak hanya di QC atau di dalam kegiatan ini, kita bisa pakai di, kayak tadi menganalisa produk yang pareto. Terus nanti base-bone diagram ini juga bisa dipakai untuk kayak misalnya, kalau kita kerja itu biasanya kan setiap bulan kita ada report, ada report pencapaian daripada performance-nya kita. Ada ukuran-ukurannya, ada ukuran-ukurannya, KPI-nya per bulan atau mungkin pencapaiannya seperti apa. Saat nanti tidak tercapai kan biasanya diminta untuk membuat namanya Pika. Pika itu Problem Identification and Corrective Action. Pika, P-I-C-A. Problem Identification and Corrective Action. Problem Identification itu apa? Sebenarnya itu adalah mengidentifikasi problem dan mencari root cause-nya. Makanya nanti di situ arat kaitannya dengan analisa sebab-akibat atau fishbone, tapi mungkin skalanya lebih kecil. Cuma menanyakan kenapa masalah itu atau kenapa kok enggak tercapai masalahnya itu muncul, kenapa, 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 sampai ketemu root cause-nya. Sehingga nanti ketemu root cause yang nanti dimasukkan ke Problem Identification tadi. Terus nanti Corrective Action itu berlain solusi. Solusinya apa? Sehingga ini pun bisa dipakai di semua bagian. saat nanti dilaporan, tidak tercapai, orang diminta bikin Pika. Nah, esensi Pika itu adalah fishbone sebenarnya. Terus nanti kayak skater ini juga bisa dipakai lepasan, kayak teman-teman R&D misalnya melihat. Misalnya dia misalnya bikin sebuah produk, adonan. Adonan sebuah kue misalnya. Mau dibikin kue. Ukurannya apa sih? Adonannya bagus misalnya, kekentalannya atau fiskositasnya. Untuk mendapatkan fiskositas yang baik, misalnya itu ada beberapa variable atau material yang harus dijaga. Misalnya tepungnya, kadar airnya harus seperti apa. Waktu pengadukannya harus seperti apa. Terus nanti lama waktu adukannya seperti apa. Kita bisa menggunakan skater ini nantinya untuk melihat misalnya apakah korelasi antara lama pengadukan sama kekentalan itu atau fiskositas itu berhubungan atau berkorelasi kuat apa enggak. Kalau enggak kuat kan berarti kita bisa abaikan parameter itu. Tapi kita bisa fokus kepada parameter yang berkorelasi atau berhubungan kuat terhadap fiskositas ini agar selalu bagus. Nah itu nanti untuk mencari hubungan antara variable seperti itu kita bisa menggunakan skater. Jadi ini bisa dipakai oleh teman-teman R&D dan yang lain. Jadi tools-tools yang ada di sini tidak terbatas kepada baik itu penerapan problem solving ataukah terbatas pada teman-teman QC. Jadi siapapun bisa menggunakan tools ini untuk mensupport di dalam pekerjaan masing-masing. Tergantung nanti diperuntukannya saja. Nanti kita akan bahas satu-satu. Oke, kita masuk dulu ke tools yang pertama. Tools yang pertama ini adalah check sheet. Ilustrasinya ini di bawah ini. Nah, check sheet itu apa? Check sheet ini adalah tools yang gunanya untuk mengkolek data. Jadi mengumpulkan data. Dari tujuh tools itu yang fungsinya mengumpulkan data itu hanya ini saja. Jadi hanya check sheet. Fungsinya untuk mengumpulkan data. Memang bentuknya itu awal mungkin adanya dulu itu bentuknya hard copy, itu bentuknya tabel. Dan memang sering dibawa oleh teman-teman QC untuk keliling. Kalau di pabrik, dia keliling untuk mendata apa yang data-data yang ingin dia kolek. Misalnya dia ingin mendata jumlah cacat. Di satu lini itu jumlah cacatnya berapa? Dia mencatatnya misalnya menggunakan check sheet seperti itu. Dia keliling per jam atau per shift. Tergantung nanti ketentuan-ketentuan di dalam itu, dia datanya mengambilnya harus berapa banyak dan segala macam. Terus nanti misalnya juga dia bisa mendata misalnya parameter proses. Kalau mau bikin produk yang bagus itu parameter-parameter yang harus dijaga itu apa saja misalnya. Itu per waktu tertentu harus dikolek datanya. Di data. Nah itu nanti digunakan memang oleh teman-teman QC untuk mendata itu. Menggunakan check sheet ini. Walaupun di dalam perkembangannya, check sheet ini, di Garudra Food, beberapa sudah tidak dalam bentuk hard copy. Tapi sudah ada semacam alat, gadget. Karena kalau dia di input ke dalam, ditulis menggunakan hard copy. Ini kan waktu dia mau dianalisa. Kadang untuk analisa yang lebih luas, dia harus dikumpulkan dulu, dikolek dulu menjadi sebuah database. Baru nanti kita bisa analisa lebih luas. Itu kan makan waktu. Untuk memindahkan dari hard copy ke dalam sebuah soft copy atau Excel atau database yang nanti bisa diolah. Nah, di kita beberapa sudah bisa digantikan. Jadi menggunakan semacam gadget. Isinya mungkin kontennya sama dengan yang ada di dalam hard copy ini. Cuma sudah digantikan sehingga lebih mudah di dalam pengisian dan mengkolek datanya. Jadi tinggal QC-nya jalan. Nyebutnya QC Mobile. Jadi dia tinggal jalan menggunakan gadget itu. Dia amatin apa yang harus dia amatin sesuai dengan apa yang muncul di gadget itu. Dia tinggal isikan datanya. Nanti kalau sudah diisikan, ya sudah otomatis ditariknya dengan lebih mudah. Karena sudah menggunakan alat bantu. Tapi terlepas dari itu, check sheet ini adalah tools untuk mengkolek data. Jadi tujuannya itu ya. Walaupun nanti setelah punya data, akan memudahkan kita untuk memberikan gambaran. Terus kita juga bisa tahu situasi sebenarnya. Tapi inti daripada check sheet ini adalah untuk mengkolek data. Nah, check sheet ini jenisnya ada banyak. Tergantung daripada tujuan check sheet itu dibuat. Jadi kalau misalnya kayak tadi, check sheet-nya itu digunakan untuk mendata defect. Biasanya nanti dinamakan defect check sheet. Kalau dia dipakai untuk mendata parameter proses, biasanya judul check sheet-nya parameter proses check sheet dan seterusnya. Jadi judulnya bebas biasanya tergantung daripada tujuan check sheet itu dibuat. Makanya kenapa langkah pembuatan check sheet? Yang pertama kita harus tahu dulu tujuannya apa. Tujuan pembuatan check sheet itu untuk apa? Untuk ngumpulin data apa? Itu harus jelas dulu. Kalau itu sudah jelas, baru nanti kalau dia perlu breakdown lebih detail dari tujuan itu ada beberapa poin-poin yang diamatin. Itu harus dijelaskan juga di dalam check sheet. Jadi tujuannya untuk apa, poin-poin yang akan diamatin apa, itu harus tertuang semua di dalam check sheet itu. Terus nanti di sebelah kanannya biasanya nanti tinggal dikasih field kosong untuk diisikan. Kalau manual ya diisikan pakai polpen ditulis atau pakai pensil ditulis di situ. Terus jangan lupa juga di dalam check sheet harus bisa menginformasikan ini. Namanya 4W1H. 4W1H ini, what-what itu berarti ini tadi ya, titik periksa atau apa yang mau diamatin. Terus who, siapa yang mengisikan check sheet ini. Jadi nanti ditulis namanya siapa. Kalau QC ya siapa orangnya dan seterusnya. Biar nanti kita melakukan trackingnya juga lebih mudah karena jelas siapa yang mengkolek data itu. Terus who berikutnya apa? When, kapan. Apakah diambilnya check sheet itu per jam? Apakah per shift? Apakah per hari? Itu nanti yang juga membuat desainnya check sheet itu bisa berbeda-beda antara satu check sheet sama lain. Tergantung mau digunakannya seperti apa. Kalau memang mau hemat kertas, misalnya check sheet-nya mau dipakai misalnya untuk satu hari full, shift 1, shift 2, shift 3 menggunakan form yang sama. Berarti kita harus menyediakan kolomnya itu bisa digunakan untuk shift 1, shift 2, dan shift 3. Terus nanti di situ juga where-where itu di mana. Jadi lokasi pengambilan itu mau di mana. Apakah satu lini atau hanya check sheet di area packaging doang atau di mana. Itu harus jelas informasinya. Terus nanti juga ada cara pengambilan datanya gimana. Nanti ada penjelasannya. Kalau diperlukan cara mengambil datanya gimana. Jadi inti dari check sheet itu sebenarnya poinnya 1 dan 2 ini. Jadi harus jelas tujuannya, poin yang diperiksa apa sama 4 periksa Tuhan-nya ini jelas. Nah sisanya sebenarnya lebih didesain saja. Didesain memudahkan untuk orang menggunakannya. Jadi mudah digunakan. Jadi tidak membingungkan penggunaan check sheet itu. Sisanya tinggal dikerjain. Dicari datanya, disajikan, terus nanti dianamisa. Ini jenis-jenisnya. Jenis-jenis check sheet tidak terbatas pada ini ada banyak. Ini hanya saya ingin menunjukkan jenis check sheet ini tergantung tujuannya. Kalau misalnya tadi gunanya untuk menghitung atau menentukan jumlah cacat, biasanya disebut defective item check sheet. Tapi kalau misalnya tidak hanya jumlah, tapi juga jenis-jenis cacatnya. Cacatnya apa saja sih? Misalnya ini contoh ya. Krim kurang, gosong, dan segala macam. Nanti biasanya disebut defect item check sheet. Kalau check sheet-nya digunakan untuk menentukan lokasi cacatnya, defect position. Kalau untuk menentukan parameter proses daripada pembuatan sebuah produk, itu biasanya disebut parameter proses check sheet. Dan seterusnya. Jadi judul ini tergantung kegunaan daripada check sheet itu untuk ngumpulin data apa. Apakah kita ingin tahu jumlah cacat? Apakah kita ingin tahu jenis-jenis cacatnya? Apakah kita ingin tahu parameter-parameter prosesnya yang ingin kita data? Nah, itu nanti menentukan jenis check sheet yang ada dan tampilannya juga nanti disesuaikan dengan tujuan ini seperti apa. Nah, ini contoh. Ini check sheet yang sangat sederhana dan hanya dipakai sekali. Ini memang kalau secara efektivitas penggunaan, jadi kurang efektif. Karena setiap kali ngambil, harus ngambil satu kertas lagi. Jadi tidak bisa dipakai. Kayak tadi saya cerita, shift 1, shift 2, shift 3, juga menggunakan satu POM yang sama. Karena desainnya seperti itu. Desainnya hanya untuk mengambil satu data. Ini misalnya dia hanya dipakai persifkan. Jadi informasi 4W1H itu dia ada di sini. Jadi kapan waktunya, gimana lokasinya, siapa orangnya. Itu memang desain hanya untuk satu pengambilan. Jadi di shift 3. Jadi dia mengambil di shift 3 saja. Datanya adalah seperti ini. Nah, kalau mau kita menggunakan, membuat check sheet ini bisa dipakai untuk lebih panjang waktunya, nanti kolomnya ini yang dimotif. Jadi harusnya di sini tulisan shift-nya di sini. Shift 1 ke bawah. Nanti belakannya lagi shift 2 ke bawah. Shift 3 ke bawah. Sehingga nanti paling nggak check sheet ini bisa dipakai satu hari. Atau kalau mau lebih hemat lagi, mau dipakai seminggu, silakan. Berarti nanti harinya ada Senin, Selasa, Rabu, sampai Jumat. Terus Seninnya dibagi lagi kolomnya shift 1, shift 2, shift 3. Nanti selasa juga sama shift 1, shift 2, shift 3. Sehingga nanti satu form bisa dipakai seminggu. Ini tergantung kita ini. Kalau terlalu kecil-kecil dan menyulitkan untuk pengisian, tentu kita harus pikirkan desainnya itu jangan seperti itu. Karena khawatirnya kalau terlalu kecil, menyulitkan juga dalam pengisian. Artinya buat check sheet itu senyaman mungkin, semudah mungkin digunakan oleh user. Siapa yang mengisi, dia lebih mudah. Nah, ini tujuan atau judul check sheetnya ditulis di atas. Ini informasi 4W1H-nya. Nah, ini kalau check sheetnya masih belum dipakai, ini masih kosong. Nah, ini fieldnya. Nah, ini data ngambilnya di mana? Ngambilnya di lokasi yang sudah ditentukan, waktu yang sudah ditentukan sesuai informasi. Ini kebetulan sudah diisi. Seperti ini, tinggal dimasukkan datanya di sini. Nah, kalau kita sudah punya check sheet seperti ini, paling tidak kita bisa mendapatkan gambaran awal. Oh, ternyata di shift 3, di shift 3 di area lini 1 packaging, defect yang paling sering itu adalah kemasan kosong. Kita dapat informasi awal dengan cepat. Tapi kalau kita ingin menganalisa lebih banyak lagi, misalnya di dalam lini packaging itu, apakah betul ini yang paling tinggi? Tentukan kita tidak cukup hanya mengumpulkan data 1 shift. Tentu ini harus dikompilkan. Check sheet ini dikompil sama shift 1, shift 2, terus tanggal yang lain juga, mungkin bisa kita tarik check sheet-nya sampai seminggu atau dua minggu. Nah, disitulah nanti, makanya tadi saya sampaikan keunggulan menggunakan check sheet yang bukan satuannya menggunakan kertas. Jadi dia diinputnya langsung ke dalam sebuah alat, sehingga nanti waktu kita menarik data itu akan lebih mudah. Kalau enggak, kita harus inputin satu-satu. Jadi misalnya di shift 3 itu, si lepas ini dipindahkan ke Excel lagi, diketik. Nanti ada check sheet berikutnya, diketik lagi. Sehingga nanti datanya jadi agak banyak, baru kita bisa menganalisa lebih lengkap. Karena kalau kita analisa cuma menggunakan satu check sheet, tentu belum mewakili bisa jadi kondisinya. Apalagi kalau ini hanya satu shift, satu tanggal, tentu kita enggak bisa bilang ini yang paling bermasalah, kemasan kosong ini, jenis defect ini yang paling tinggi. Enggak bisa gitu, karena ini mungkin datanya masih terlalu sedikit. Nah ini contohnya, memang ini enggak perlu praktek sih menurut saya, karena teman-teman harusnya bisa mendesain check sheet apapun, yang penting tadi poin satu sama poin dua ini yang dipegang. Kita tahu dulu tujuannya apa. Tujuannya apa, terus apa yang mau diamatin. Tadi di sini tujuannya apa? Nah, mau mengetahui jenis defect atau jenis satsat. Apa yang mau diamatin? Nah, yang diamatin dia di sini. Keksi lepas, kemasan tidak tepat, kemasan kosong, kontaminasi. Terus satu lagi, yang penting lagi apa? Ini tadi. Jelas ini, 41 hanya siapa. Jadi harus ada informasi ini. Kapan pengambilannya. Ini kosong semua ya tadinya ya. Kosong semua. Shift berapa, area berapa, segala macam. Terus ini nanti juga kosong semua tadinya. Begitu sudah diisi, jadi mungkin tampilan contohnya seperti ini. Seperti itu sih penggunaan check sheet. Nah, check sheet ini tadi digunakan untuk mengkumpulkan data, dan dia akan berbunyi kalau dikompel dengan check sheet itu dikumpulin dari banyak check sheet yang ada. Jadi kalau cuma satu, mungkin belum bisa berbunyi banyak ya analisanya. Tapi kalau digabungin sama data-data hasil check sheet yang diperiode yang lain, ditambahkan mungkin dianalisa dalam seminggu, mungkin akan bisa memberikan informasi yang jauh lebih lengkap. Nah, ini tulis yang pertama. Nah, nanti dari sini, dari check sheet ini, itu akan dilarikan ke tools yang berikutnya. Oke, ini kalau ada yang bertanya boleh ya. Nanti boleh open apa namanya. Open make gitu ya. Unmute ataukah bisa juga di-chatting. Nah, kita masuk ke tools yang kedua. Ini enggak ada praktiknya, teman-teman. Karena saya pikir ini cukup mudah, salah satu tools yang paling mudah. Yang penting kita paham cara pembuatannya. Tadi poinnya ada dua ini, poin satu dan poin dua ini yang harus menjadi perhatian. Jelas tujuannya, poin periksaannya apa. Terus ada informasi ini, 4W1H ini. Nah, sisanya tinggal di-design sesuai kebutuhan. Bisa dibuat sekali pakai, kayak tadi contoh, ataukah dipakai dalam satu hari. Tapi berarti harus ada modifikasi kolom di sini. Sif 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau mau dipakai seminggu, berarti harus ada modifikasi kolomnya ini. Senin, Selasa, sampai Jumat misalnya. Kalau 5 hari kerja, terus Sif 1, Sif 2, Sif 3, dan seterusnya. Nah, itu sesuai kebutuhan saja di-design. Tapi poin penting datanya ada di sini. Ini poin periksa. Ini adalah informasi 4W1H-nya. Judul ceksyitnya ada di atas. Sisanya harus ada kolom penjumlahan ya, Bapak-Ibu, teman-teman. Ini gunanya untuk apa? Untuk melihat secara total, nanti kalau ada bagian-bagian Sif-nya, per Sif totalnya berapa bisa ketahuan. Nanti juga bisa kelihatan, oh ternyata defect yang paling bermasalah itu, misalnya kalau dia nampilin data Sif, ternyata Sif 3 itu paling bermasalah. Defect paling banyak muncul di Sif 3. Berarti fokus nanti perbaikan kita bisa melakukan identifikasi masalah, kenapa dan penyebab masalah, kenapa Sif 3 yang paling banyak. Sif 3 yang paling banyak, misalnya gitu ya. Sehingga jumlah total ini penting juga ke bawah. Oke, nanti data-data daripada ceksyed, itu kita bisa olah sebenarnya salah satunya menggunakan yang tos kedua ini, namanya Pareto Diagram. Pareto Diagram ini apa? Ini adalah grafik balok, tapi dia memiliki grafik garis di atasnya. Jadi ilustrasinya seperti yang tadi di depan. Nah, ini grafik Pareto. Jadi ini grafik balok yang sudah diurutkan, kalau Bapak-Ibu cermatin, ini urutannya dari yang tinggi ke yang rendah. Ada grafik garis di atas, ini adalah kontribusi atau kumulatif dari masalah satu balok dan balok lain. Jadi misalnya kalau kita hanya ambil satu ini, satu masalah, satu balok ini, satu batang ini, maka dia kontribusi atau dari masalahnya cuma 33%. Tapi kalau kita ambil dua masalah ini, Pareto-nya misalnya, dua ini, maka dia kontribusinya 63%. Yang di atas ini membacanya ke kanan. Ini informasi dia, jadi 33% di sini kurang lebih, 63 kurang lebih di sini, 83 kurang lebih di sini, dan seterusnya. Jadi yang titik-titik ini adalah kontribusi atau kumulatif masalah melihatnya ke kanan. Sedangkan ini adalah jenis-jenis masalahnya. Grafik batang ini. Ini harus diurutkan ya, Bapak-Ibu. Nanti kita akan bahas satu persatu cara buatnya. Nah, penemu daripada Pareto ini adalah Filippredo Pareto, orang Italia. Dan dari situ dia berhasil memunculkan namanya prinsip 80-20. Nah, 80-20 itu apa? Dulu, singkat ceritanya itu, Filippredo Pareto ini kan orang statistik. Jadi dia mengamati data di jamannya dia hidup ya, kurang lebih di tahun ini. Itu lahan-lahan di Italia itu yang punya siapa? Nah, ternyata hasil penelitian dia itu ternyata 80% lahan di Itali waktu itu. 80% lahan di Itali itu yang menguasai hanya 20% penduduknya. Jadi kalau misalnya lahannya anggap aja seribu, berarti 80% dari seribu berarti 800 hektare. 800 hektare dikuasai hanya oleh 20% penduduk. Kalau penduduknya misalnya 1 juta berarti 200 ribu. Jadi 800 hektare itu yang menguasai 800 ribu orang. Nah, sisanya berapa? 20% lahan itu dikuasai 80% penduduk yang lainnya. Nah, ternyata data yang diambil di Pareto ini, Filpredo Pareto ini berulang untuk banyak kasus yang lain. Dan akhirnya memunculkan prinsip 80-20 ini. Di tahun 2016, saya pernah coba menguji sebenarnya prinsip ini dan ternyata, walaupun angkanya nggak persis ya, 80-20, tapi terbukti. Jadi waktu itu, saya masih belum megang manufacturing, waktu itu saya megang distribusi, jadi kegiatan continuous improvement di area distribusi. Waktu itu saya penasaran dengan produk yang tadi saya cerita di depan. Produk-produk kita, itu mana sih yang Pareto? Nah, waktu itu saya akhirnya kolek data di satu region, satu regional tertentu di Jawa Tengah waktu itu. Saya minta data di situ, produknya ada berapa banyak? Ternyata hampir 200-an, 200-an lebih produk waktu itu. Terus sama minta omsetnya. Jadi omset per masing-masing produk itu. Jadi saya pengen tahu, benar nggak ini ketemu angka 80-20 itu. Nah, ternyata waktu itu, kalau nggak salah ingat, omsetnya itu mungkin sekitar di tahun 2016, satu regional itu mungkin sekitar 400 M per bulan. 400 M per tahun, terus produknya sekitar 200 produk. Nah, ternyata waktu dibikinkan Pareto, ternyata benar, ternyata 80% omset, jadikan 80% dari 400 miliar berarti sekitar 320. 320 miliar itu ternyata disumbangkan oleh sekitar 40 produk. 40 produk itu berarti kan, kalau produknya 200 kan berarti 20%. Nah, dari situ ternyata, tapi nggak proses exactly 80-20 ya hampir mendekati. Nah, dari situ berarti kan kita bisa ambil kesimpulan apa? Kalau seperti itu, kita kan bisa berfokus kepada 40 produk tadi. Karena 40 produk tadi itulah yang menyumbang 80% omset. Jadi kalau kita ada promo, kita ada treatment apapun, fokuslah kepada 40 produk tadi. Karena itulah yang menyumbang 80% omset. Jadi 320 miliar itu disumbang oleh 40 produk itu. Nah, terus 160 produk yang lain gimana? Kita nggak perlu terlalu banyak memberikan atensi ke situ, kecuali kita yakin dia punya potensi produk itu. Tapi kalau berdasarkan data itu, kita fokuslah kepada 40 produk tersebut. Artinya prinsip ini untuk data yang banyak itu memang terbukti. Makanya kita disebut sebagai prinsip. Kalau masih hipotesis, masih lemah. Tapi kalau sudah prinsip, itu sudah sesuatu hal yang menuju kepastian. Walaupun masih di bawah hukum, prinsip, teori, dan seterusnya. Jadi ini sudah terbukti seperti itu. Nah, penerapannya daripada Pareto Diagram adalah kita mencari tahu itu tadi, 20% yang impact-nya 80%. Jadi kalau misalnya kita punya masalah, penyebab masalah, kita mencari tahu 20% penyebabnya itu yang mana, yang impact-nya 80% menyelesaikan masalah. Kalau kita mencari tahu tadi, 20% produk itu yang mana, yang impact-nya 80% omsetnya. Jadi kalau kita bisa jeli menggunakan itu, kita akan bisa menangkap fokus, effort kita itu adalah kepada 20% ini. Yang impact-nya dekat 80%, entah itu masalah, entah itu kalau produk, berarti impact secara totalnya adalah 80%. Pareto ini digunakan kalau kita memiliki resource yang terbatas. Jadi kalau kita budget marketing-nya, kalau kita bicara yang tadi saya ceritakan tadi, budget marketing-nya terbatas, ya tentu kita nggak mungkin 200 produk itu semua kita kasih promo. Nah, mana yang kita kasih promo? Itu tadi, 20% yang impact-nya 80%. 20%-nya ternyata, oh ini 40 produk-nya. Ternyata impact-nya 80% omset. Kita fokus saja ke situ. Sama dengan kalau kita di manufakturing, misalnya kita punya defect yang tadi, dari check sheet, defect-nya misalnya ada banyak. Ada 10 item defect. Kita bisa menggunakan prinsip Pareto ini sebenarnya. Dari 10 defect itu, mana yang berimpak di 80%? Nah, kalau misalnya datanya itu banyak, nanti biasanya hanya 20%-nya saja. Jadi ada 2 defect yang impact-nya 80%. Kalau datanya banyak ya. Cuma kalau misalnya datanya dikit, memang kadang tidak terpenuh ini. Prinsip 80-20 ini. Jadi harus dalam skala data yang banyak. Tapi paling tidak arah kita adalah memahami Pareto ini, kita memberikan effort atau usaha kita itu kepada suatu hal yang penting. Poinnya sih itu sih. Mencari tahu yang paling penting agar supaya apa yang kita lakukan, effort yang kita lakukan itu benar-benar fokus dan bisa mendapatkan hasil yang tepat. Jadi manfaatnya itu ya, menentukan prioritasnya. Terus langkah-langkahnya bikin Pareto bagaimana, Pak? Caranya tentu kita harus ngumpulin dulu ya masalahnya. Ini kayak contoh ini masalahnya ada 4. DT itu downtime. Ini saya kasih penjelasan di bawahnya. downtime itu kalau di manfaaturing itu waktu yang hilang. Waktu yang hilang atau tidak berproduksi. Kenapa kalau bisa gitu? Itu banyak faktor. Bisa jadi karena mesinnya trouble, sehingga dia harus di-breakdown dulu, di-check, segala macam. Kan harusnya mesinnya bisa menghasilin, jadi tidak menghasilin. Sehingga ada waktu yang hilang. Itu namanya downtime. Jadi ini downtime di proses masa. Masak ini adalah proses pembuatan minuman. Ini pembuatan minuman. Jadi flow prosesnya kurang lebih ini. Jadi masak, habis masak. Jadi dia di-filling ke dalam cup. Ini kita produk minuman dalam cup. Terus nanti dipastorisasi, baru di-packing di karton. Nah, per masing-masing ini itu ada potensi terjadinya downtime, waktu yang hilang. Entah karena mesinnya bermasalah, entah karena parameternya nggak tercapai, sehingga produknya nggak masuk hitungan, dan segala macam. Jadi banyak hal. Nah, satuannya memang harusnya waktu, tapi ini sudah dipersenkan terhadap total waktu kerja. Jadi angkanya sudah dalam bentuk persen. Tapi kalau data aslinya, dia dalam satuan waktu, bisa menit, bisa jam. Cuman di sini saya sudah memberikan datanya dalam bentuk persen, cara meresenkannya biasanya dibagi sama waktu operasionalnya, operating time-nya total berapa, itu dibagi, sehingga ketemulah waktu yang hilang. Misalnya, contoh ya, dimasak, 5%, feeling 8%, dan seterusnya. Nah, untuk bikin pari itu, kita harus punya data ini dulu. Data masalah, masalahnya apa, terus datanya seperti apa. Nah, setelah ini kita punya, langkah berikutnya kita harus mengurutkan datanya. Ini kan nggak urut ya. Masak kan ini 5%, feeling ini 8%, ini kan nggak urut. Nah, kita urutkan dulu dari yang masalah paling, maling apa namanya, besar, ke masalah yang paling kecil. Nah, urutannya kayak gini misalnya. Feeling jadi paling atas ya. 8%, packing 7%, masak 5%, dan seterusnya. Diurutin. Nah, setelah itu kita hitung, ini namanya persen frequentative. yang sebelah kanan. Jadi kita tambahkan satu kolom tambahan sebelah kanan. Ini adalah menghitung frekuensi masalah. Jadi, rumusnya itu adalah ini, masalah per masing-masing ini, dibagi total masalahnya. Total masalahnya kan ini dijumlahin, 24 ya. Sehingga 8 dibagi 24. Nanti ketemunya ini, 33,3. Terus, 7 dibagi 4. Dan seterusnya. Jadi dibagi semua sama totalnya ini, per masing-masing. Nah, setelah itu baru kita hitung namanya kumulatif. Persen kumulatif. Nah, persen kumulatif ini, ini ya di bawah sini ya. Saya pindahin grafik ini ke apa, tabel ini ke bawah ini. Nah, kumulatif ini adalah mengakumulasi masalahnya. Jadi misalnya masa kan tadi masih 33,3%. Saat nanti ditambahkan sama feeling, berarti kan 62,5. Ditambah ya. Jadi 33,3 ditambah 29,2. Terus nanti kalau sudah ditambah sama pastur, pasturisasi, downtime dipasturisasi, ditambah lagi. 62,5 ditambah 20,8. Terus kalau keseluruhan ditambah packing, 83,5 ditambah 100. Jadi kumulatif ini di akhir akan ketemu angka 100%. Nah, kumulatif ini yang nanti kalau di grafik Pareto ini adalah yang garis ini. Sedangkan yang ini, 8%, 7%, ini ada masalahnya. Masalahnya tadi, yang sudah diurutkan. Ini ya, downtime-nya. 8%, 7% ini ya. Nah, untuk yang batang ini melihatnya ke kiri, ke sini ya. Ini adalah data masalahnya. Sedangkan yang kumulatif atau kontribusi ini melihatnya ke kanan. Nah, ini adalah tampilan Pareto. Cara buatnya, step-stepnya seperti itu. Nah, untuk lebih memahamkan ini, ini ada eksersesnya. Kita latihan aja ya. Kita latihan. Jadi di sini ada data masalah. Nah, masalahnya ada lima ya. Terlambatan masuk kerja. Terus ada cetas fotokopi yang terbuang. WES gitu ya. Terus ada litem kedatangan. Barang ATK. Terus ada biaya senek rapat. Ada temuan audit. Ini contoh aja ya. Ada contoh masalah. Nah, dari sini teman-teman diminta untuk membuat Pareto. Terus, mana sih yang masalah yang paling urgent? Mana masalah paling urgent? Apakah ini nomor satu, nomor dua, nomor tiga, dan seterusnya. Nah, ini sudah dibantu dengan data. Ini ada namanya data standar. Ini data actual. Nah, ini sudah saya kasih note di sini. Masalah itu adalah selisih atau gap antara kondisi actual dengan standar. Berarti, contoh nomor satu. Terlambat masuk kerja. Standarnya boleh kamu telat lima menit. Nah, actualnya delapan menit. Berarti masalahnya berapa? Delapan dikurangi lima. Tiga menit. Jadi, kita harus menambahkan satu kolom nanti di dalam pengerjaan. Itu adalah data masalah. Caranya meneselisihkan antara actual dengan standar. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman, Bapak-Ibu, buka yang pertama. Ini eksersis yang pertama ini. Nah, kita kerjain bareng-bareng aja. Cara pembuatannya sampai nanti jadi Pareto. Sampai jadi Pareto. Sesuai dengan tadi tahapan-tahapan ini tadi, yang sudah dijelasin ini ya. Nomor satu sampai nomor lima. Kita coba praktekan di sini. Nah, ini sambil paralel ya, Bapak-Ibu bisa nyobain. Nanti kalau ada yang ketinggalan, boleh interupsi. Jadi, yang pertama harus dilakukan adalah sesuai dengan informasi tadi di sini. Jadi, kita harus tahu apa dulu nih, Pak? Masalahnya apa? Masalahnya apa? Itu adalah selisih antara actual sama standar. Nah, itu yang harus kita hitung dulu. Jadi, kita tambahkan satu kolom ya di sini. Di-copy aja gini, nggak apa-apa. Biar formatnya udah sama ya. Ini dihapus. Nah, ini adalah, terkasih judul, masalah ya. Masalah itu apa? Tadi selisih antara, atau gap antara penyimpangan antara actual dengan standarnya. Berarti rumusnya adalah apa? Actual dikurangi standar. Begitu kan ya rumusnya. Sehingga masalahnya apa? Tiga. Tiga menit ya. Tiga menit. Terus nanti yang kedua juga sama, dikerjain begitu. Diselisihkan. Bapak-Ibu bisa copy aja nih. Dikerjain satu aja, di-copy. Di-control C ya. Di-copy. Terus di-paste di sini, tapi paste formula. Biar rumusnya, yang dipakai rumusnya aja. Paste formula. Nah, dia udah ngitung sendiri kan selisihnya. Kita cek ya. Satu-satu. Nah, ini kan selisihnya. Ini 0,22 dikurangi 0,10. Ini 13 dikurangi 10. Terusnya, dia udah dapet nih data masalahnya. Jadi masalahnya tuh ini. Tiga menit, 0,12 persen. Terus ini tiga hari kerja, ini 800 rupiah, ini ada satu temuan audit. Terus berikutnya, kita harus menghitung, kalau dari tahapan ini tadi ya. Dari tahapan ini tadi, kita harus menghitung. Oh, sorry. Kita harus urutkan dulu ya. Setelah kita tahu masalah, kita urutkan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau yang tadi di contoh PowerPoint ini, ini kan bisa diurutkan karena memiliki satuan yang sama. Ya, semua dalam satuan persen. Sehingga kita bisa urutin dengan gampang. Nah, kalau yang ini, satuannya kan beda-beda ya. Apakah tiga menit ini lebih tinggi dibandingkan 0,12 persen? Kan kita nggak bisa mengurutkan ini begitu saja. Nah, untuk itulah, kenapa kalau kita menemui masalah yang seperti ini, jadi masalahnya itu beda satuan, niputnya gitu ya. Ini kan beda satuan semua nih. Maka yang harus kita lakukan adalah, kita melakukan namanya normalisasi. Normalisasi itu proses untuk menyamakan satuan. normalisasi. Biasanya normalisasi itu diarahkan ke dalam bentuk persen. Itu yang paling mudah. Bisa nggak kalau bentuk yang lain? Bisa sebenarnya. Kayak misalnya rupiah. Rupiah itu semua ini, kalau Bapak-Ibu punya data, data apa namanya, tambahannya itu bisa dikonferensi ke rupiah. Kayak misalnya, terlambat masuk kerja tiga menit, itu setara berapa rupiah. Itu bisa sebenarnya. Kalau kita tahu misalnya gaji karyawan tersebut, dia kerja misalnya harus 40 jam kerja setiap bulan, sehingga kalau dia telat tiga menit itu sudah merugikan berapa rupiah. Itu bisa. Termasuk kertas fotokopi ini bisa. 0,12 persen ini berapa lembar kertas. Terus nanti harga satu rim berapa. Itu bisa dihitung rupiahnya juga. Cuman kan ribet ya. Ribet. Nah, biasanya orang akan mengambil satuan persen untuk menormalisasi itu. Nah, gimana Pak cara mempersenkannya? Nah, ini harus bikin satu kolom lagi. Kolom di sini. Ini dihapus saja. Kasih judul di sini persen. Karena kita akan mempersenkan ya. Ini persen masalah. Nah, caranya adalah dibagi masing-masing masalah ini. Tiga ini berapa persen dari standar? Kan gitu kan yang bacanya ya. Tiga menit ini berapa persen dari standar? Yang lima menit ini itu kan ingin tahu berapa nilai masalah terhadap standarnya. Terus 0,12 ini berapa persennya dari standarnya. Sehingga nanti dibaginya adalah masalah ini. Di kolom F ini. Dibagi dengan standarnya. Standar masing-masing ya. Jadi kalau misalnya terlambat masuk kerja kan tiga menit. Dibaginya standarnya. Lima menit. Terus di-enter. Nah, ini dipersenkan. Tinggal ini di-copy saja kayak tadi. Di-copy. Karena apa namanya. Semua dalam bentuk persen ini langsung di-paste saja ke bawah sini. Jadi copy biasa. Copy-paste biasa saja. Nah, gitu. Sehingga semasin-masing semua sudah dalam bentuk persen. Dan masing-masing ini dirumusinnya adalah masalahnya dibagi dengan targetnya. Ini juga sama. Semua gitu ya. Masalahnya dibagi dengan target atau standarnya. Jadi semua sudah memiliki satuan yang sama. Nah, kalau sudah memiliki satuan yang sama, kita bisa mengurutkan. Tadi ya, step kedua dari Pareto ini tadi ya. Yang di-powerpoint. Setelah punya data masalah. Nomor satu. Nomor dua diurutkan. Cara mengurutinnya gimana? Nah, Bapak-Ibu bisa manual. Kalau manual, jadi di-copy gitu ya. Di-copy, pindahin ke sini. Di-urutin. Tapi bisa juga Bapak-Ibu menggunakan cara yang lebih mudah. Dengan mengoptimalkan. Caranya adalah ini Bapak-Ibu tutup semua. Blok aja gini. Terus cari di kolom menu. Di menu ini ada short and filter. Ini ada menu short and filter. Bapak-Ibu pilih aja. Terus dipilih yang custom. Custom short. Ini bisa menjadi alat bantu untuk ngurutin. Kita mau ngurutin apa nih? Di kolom apa? Di short by apa? Short-nya harusnya by ini ya. By masalah. Persen masalah kan. Kita pilih persen masalah. Terus kita ingin ngurutinnya gimana? Dari yang angkanya besar, large, ke yang paling kecil, small. Kayak gini ya. Jadi kita urutin di kolomnya persen masalah. Terus ini diurutkan. Nanti tinggal di-okekan. Ini sudah urut sendiri nih Bapak-Ibu. Dari masalah yang paling gede ke masalah paling kecil. Kalau sudah, kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga tadi ngapain Pak? Menghitung presentasi frekuentatif. Frekuentatif itu tadi dibagi dengan ini ya, totalnya. Di masing-masing ini dibagi totalnya. Berarti kita harus menghitung totalnya dulu di sini. Kita kasih dulu di sini total misalnya. Rumusnya dijumlahin biasa ya. Kayak sum. Penjumlahan biasa. Jumlahin semua. Ini adalah masalahnya. 330 persen total masalahnya. Kita tambahkan satu kolom di sebelah kanannya. Untuk persen frekuentatif ya. Ini dihapus saja. Ini persen frekuentatif. Rumusnya apa tadi ya? Masing-masing ini dibagi dengan totalnya. Kita bikin satu saja. Berarti kan ini ya. 120 persen dibagi dengan totalnya. Agar rumusnya itu nanti bisa kita tarik ke bawah. Yang pembagiannya kan selalu sama nih. Dibagi sama 330. Bapak-Ibu kasih dolar. Ini gambar dolar ini fungsinya untuk mengkunci selnya. Jadi sel G11. Ini kan lokasinya ya. Di G11. Lokasi angka ini ya. Angka totalnya ini. Dikasih kuncian. Biar nanti kita bisa tarik ke bawah tanpa harus bikin rumus lagi. Jadi yang ini kenapa nggak dikunci Pak? Karena kita ingin gerakin nanti waktu dikopi ke bawah kan yang diambil 100 persennya. Habis itu ke bawah lagi yang diambil 60 persen. Tapi pembaginya selalu 330 atau di lokasinya di sini nih. Di G11. Makanya yang dikunci hanya G11nya aja. Enter. Ini bisa kita kopi ke bawah. Kita tarik aja. Nah ini desimalnya ya. Ini desimalnya banyak sehingga ini nggak. Ini caranya Bapak-Ibu klik kanan. Ini format sel. Desimalnya dijadiin dua desimal aja ya. Enter. Itu ya Bapak-Ibu ya. Ini persen frequentatif. Kalau kita cek bener nggak? Coba kita cek satu misalnya di sini. Nah ini kan berarti 60 persen dibagi. Ini tadi gitu ya. Kita cek lagi di sini. Nah 20 persen dibagi. Jadi pembaginya selalu di G11. 300. Seperti itu. Nah terus yang terakhir. Stepnya ngapain Pak? Nah step berikutnya tadi ngapain? Menghitung kumulatif. Kumulatif itu menjumlahkan ya tadi ya. Menjumlahkan satu-satu. Kita tambahkan satu kolom lagi. Ini. Jadi memang agak panjang ya Bapak-Ibu. Kalau untuk bikin Pareto menggunakan Excel. Kalau pakai aplikasi Minitab, Bapak-Ibu tidak perlu melakukan penghitungan-penghitungan ini ya. Jadi cukup punya masalahnya. Sama punya data masalah. Tapi satuannya harus sama juga. Ini ya. Jadi ini. Jadi yang di sini sama di sini. Nah gitu ya. Yang ini frequentatif, kumulatif itu nggak perlu dihitung nantinya kalau pakai Minitab. Dia akan ngitung sendiri. Ini karena pakai Excel ya. Memang agak lebih panjang step-nya. Nah. Kumulatif berarti adalah mengakumulasi masalah. Ini berarti kalau yang pertama, ini berarti dari sini aja. Dari masalah yang pertama kan berarti ini ya. 36,36. Berarti ini sama dengan ini ya. Terus yang kedua. 36 ditambah. Sama ini ya. 30,30 ini kan. Terus yang ketiga. 66 ditambah. 18. Nah ini kita copy aja. Ini sama. Rumusnya kan kayak gitu terus ya. Sampai di sini. Sehingga totalnya harus 100%. Nah kalau sudah seperti ini, gimana Pak cara buat yang ininya? Yang ininya apa namanya? Ya kenapa itu? Nah nanti saya ajarin. Tapi sebelum ke situ Bapak Ibu udah sampai ke sini belum? Ada yang ketinggalan nggak? Bikin tabelnya ini. Nggak Pak. Oke ya bisa ngikut semua ya. Oke. Oke. Ya ya. Oke baik. Kalau udah nggak ada yang ketinggalan, berarti kita lanjut ya Bapak Ibu. Cara buat paretonya gimana? Nah Bapak Ibu cukup ini aja. Memblok ini. Ada nggak semua harus diblok ya Bapak Ibu. Dibloknya yang ini. Masalah. Terus Bapak Ibu tekan ini ya. CTRL. Untuk memblok lagi yang lainnya. Ada tiga kolom yang diblok ya. Yang kedua ini. Totalnya nggak usah ya. Totalnya nggak usah masuk. Terakhir ini. Jadi kita butuh adalah masalahnya. Terus nilai daripada masalahnya. Sama kumulatifnya. Kalau udah semua seperti ini. Bapak Ibu udah berhasil ngeblok seperti ini. Masuk ke sini. Insert. Di sini ada grafik batang yang paling atas. Bapak Ibu pilih yang dua dimensi. Nanti tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu. Masalahnya ada di bawah. Terus yang warna biru ini persen masalah. Yang warna kuning kumulatif. Kumulatif tadi saya bilang apa? Ini harus berupa garis. Caranya apa? Diubah ke bentuk garis. Bapak Ibu bisa klik yang warna ini aja. Jadi klik-klik lagi. Jadi dua kali. Jadi yang di klik hanya nantinya yang warna oranje. Kalau bisa ya. Yang persen kumulatif. Bapak Ibu klik kanan. Kita ubah grafiknya. Ngubah grafik itu pakai ini ya. Change series chart type. Nah Bapak Ibu bisa ganti. Yang kumulatif ini yang bawah ini menjadi. Ini kan tadinya cluster column ya. Atau grafik batang. Bapak Ibu ganti aja. Menjadi grafik line chart yang ini ya. Garis. Tapi yang ini. Yang ada titik-titiknya. Yang ada persilangan ini ya. Line with marker ya namanya ya. Bapak Ibu. Klik itu. Nah ini tampilannya nanti akan seperti ini. Kurang lebih hasilnya. Kalau di oke kan. Sama dimunculin sebelah kanannya. Sekarang yang garis ke kanan ini. Ini namanya secondary axis. Bapak Ibu. Centang ini. Nah dia muncul di kanan kan. Kalau udah muncul seperti ini. Yang tadi udah berubah jadi garis. Yang kanannya udah muncul. Bapak Ibu oke aja. Nah jadinya seperti ini. Nah ini belum selesai. Belum paritonya ya. Belum selesai. Karena parito itu si grafik garis ini. Yang pertama ya. Yang garis ini harus ada di puncaknya sini. Di atas sini. Naik ke sini. Atas sini. Nah agar dia bisa naik ke atas itu. Kita harus melakukan penyesuaian ini ya. Penyesuaian di dua ini. Ini belah kiri sama kanan ini. Kita ubah. Angka min matnya. Ini kan ada angka min matnya. Caranya gimana? Satu-satu ya. Kita misalnya yang ini dulu. Bapak Ibu klik kanan. Nanti di situ ada namanya format aksis. Format aksis. Nanti akan muncul seperti ini. Bapak Ibu ganti min matnya. Ini kan ada min mat ya. Minnya minimumnya. Minimumnya kan nol. Maksimumnya 1,4. Atau 140 persen. Ini kan kondisi awalnya gini ya. Nah ini Bapak Ibu ganti minimalnya ini nol. Maksimalnya ini 3,3. Kenapa 3,3 Pak? Nah ini 3,3 itu kan 330 persen. Nah ini sama dengan jumlah masalah ini. Total ini ya. Kalau tadi masih ingat. Ini kan frekuensi. Yang ini total masalah ini kan totalnya 330 persen. Atau 3,3. Jadi kita harus ubah angka maksimumnya ini sama dengan total masalahnya. Abis itu di-close. Nah satu lagi yang kanan ini. Yang kanan juga dilakukan yang sama. Klik kanan. Nah digantikan juga. Min matnya. Kalau yang ini minimumnya nol. Maksimumnya 100. Karena kumulatif kan 100 ya. Tadi saya singgung maksimal 100. Berarti 1 ya. 100 itu 1. Abis itu close aja. Nah dia udah naik ke atas ya Bapak Ibu. Nah ini udah bener nih. Garisnya udah di atas. Nah terus tinggal Bapak Ibu. Apa namanya. Dekatkan ya. Ini kan ada gapnya terlalu lebar. Biasanya kalau paritutu. Kalau hasil olahan mini tab itu dia hampir nempel ya. Nah ini Bapak Ibu bisa. Melakukan klik kanan. Jadi klik biasa dulu baru klik kanan. Ini ada namanya format data series. Nah ini ada gap ya. Gapnya ini Bapak Ibu kecilin. Misalnya teman tinggal. 5 persen itu artinya dia udah hampir nempel nanti. Terus di close aja. Mau ditempelin juga boleh. Kalau ditempelin berarti gapnya 0 ya. Nah terus ini dimunculkan angkanya Bapak Ibu. Komulatif ini. Taranya di klik kanan. Di grafik yang warna orange kalau di saya. Klik kanan ini ada add data label. Nah gitu. Nanti tinggal di desain aja sesuai selera ya. Bapak Ibu bisa kasih backgroundnya. Misalnya biar lebih kelihatan. Atau seperti apa. Bebas lah ini Bapak Ibu. Terus di bot misalnya. Silahkan aja. Terus ini judulnya diganti parito masalah. Parito masalah. Nah jadi ini parito masalahnya. Jadi sesuai dengan instruksinya. Diminta untuk buat parito seperti ini. Terus analisanya gimana? Nah habis ini kita masuk ke analisa. Cara baca parito ini. Dan apakah ini memenuhi kaedah 80-20 ya? Tapi sebelum itu ada yang ketinggalan nggak nih Bapak Ibu? Membuat parito ini. Jadi dari tabel ini tadi. Jadi tabel ini hanya alat bantu aja. Untuk mendapatkan si parito ini. Pembuatannya dulu. Ada yang mau bertanya dulu nggak? Atau ada yang ketinggalan? Oke. Nanti sama admin ya Pak Rizal ya. Bisa dikirim recordnya apa nggak. Oke. Ada yang ketinggalan mungkin Bapak Ibu? Cukup bisa ngikutin ya. Saya berharap ini ya? Bisa, bisa Pak. Oke, siap. Nah berikutnya kita bacanya nih sekarang. Bacanya gimana Pak? Nah parito ini. Kalau kita ditanya, masalahnya yang paling prioritas yang mana? Misalnya udah jadi parito kan terus ngapain? Kita harus bisa baca. Ini data yang paling, masalah yang paling prioritas yang mana? Nah, kalau dari Pak Reto ini yang paling prioritas ya ini. Buas kertas fotokopi. Tapi, dia itu hanya berkontribusi 36%. Berarti satu masalah ini hanya kontribusi 36%. Padahal Pak Reto pengen kan kalau tadi di konsepnya itu kan kita cari dong yang bisa kontribusi 80%. Ternyata, kalau kita ingin kontribusi 80%, berarti kan kita lihat ini ya. Ini kan kontribusi cuma 36%. Kalau dua masalah ini kontribusinya 66%. Terima kasih.